Selanjutnya datang dari Mawarujambi nih Terjerat persoalan hukum dan kedisiplinan Sejumlah pegawai ASN di lingkup pemerintah Mawarujambi Telah diusulkan pemecatan atau pemberhentian Ke Kementerian Dalam Negeri Aduh apa nih Kita pantau di pantauan Bang Jek Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Mawarujambi Telah usulkan pemecatan bagi ASN-nya yang telah melanggar aturan kedisiplinan Maupun yang tercerat kasus hukum Kabit Pengangkatan, Pensiun, dan Data ASN Rini Herawati mengatakan Berdasarkan surat yang diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri Ada sebanyak 6 orang yang telah diusulkan Dimana 1 orang mengalami permasalahan hukum Dan yang lainnya terkait permasalahan kedisiplinan Untuk usul pemecatan ada? Berapa jumlahnya? Berdasarkan surat yang sudah kita sampaikan Kemarin Kementerian Dalam Negeri itu ada 6 orang yang diusulkan Untuk alasan sendiri? Alasan 1 orang itu permasalahan hukum Yang sisanya itu masalah disiplin Mereka disiplin seperti apa ya? Memang tidak masuk-masuk kerja Sudah berapa lama waktu itu? Sudah ada yang sudah 2 tahun Ada yang sudah 3 tahun Yang jelas mereka sudah diproses sesuai dengan aturan ASN yang diusulkan pemecatan dengan permasalahan melanggar kedisiplinan Seperti tidak masuk kerja selama 1 tahun Bahkan sudah ada yang mencapai 3 tahun Dan sudah dilakukan proses pemecatannya sesuai dengan aturan Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!